assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ngatini channel dalam masakan sederhana teman-teman hari ini saya mau masak ayam tapi sangat simple ya teman-teman disini saya mau masaknya tumis ayam bawang bombay ya teman-teman seperti biasa saya menggunakan bahan-bahan serta bumbu seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana dan saya berharap teman-teman juga bisa segera mempraktekannya untuk menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah pengen tahu bagaimana cara saya masak tumis ayam bawang bombayu ikutin prosesnya sampai selesai disini saya sudah siapkan ada ayam ini sekitar 250 gram atau seprapat kilo ya teman-teman kemudian saya akan bubui dengan air jeruk nipis untuk menghilangkan lendir dan aroma amis yang terdapat pada ayam kemudian ini nanti setelah saya bubui jeruk nipis saya akan diamkan beberapa saat kemudian saya akan cuci bersih ya teman-teman nah ini setelah saya cuci bersih saya akan bubui dengan lada bubuk setengah sendok teh ya teman-teman kemudian ini garam sepucuk sendok teh dan ini penyedap rasa dan saya akan pecek-pecek kembali kemudian nanti saya akan potong-potong dan saya akan tambahkan saus tiram dan sedikit kecap manis ya teman-teman nah ini seperti ini saya sudah tambahkan saus tiram dan kecap manis ya teman-teman masing-masing secukupnya aja satu sendok-satu sendok makan ya teman-teman kemudian untuk bumbunya disini ada bawang bombay, bawang putih kemudian ini ada sedikit butter ya teman-teman butternya ini nanti buat numis ayam nah ini sudah siap untuk ditumis ya teman-teman kemudian disini saya sudah siapkan kualinya dan saya masukkan ini butternya jika teman-teman tidak ada butter boleh menggunakan minyak goreng biasa ataupun menggunakan margarin ya teman-teman kemudian saya akan masukkan ayamnya ya teman-teman jadi ayamnya terlebih dahulu yang dimasukkan bukan bumbunya ya teman-teman nah seperti ini ini aroma butternya sudah keluar tapi belum ada aroma bumbu apapun ya teman-teman kecuali saus, tiram, lada dan kecap yang sudah tercium kemudian saya akan tambahkan disini bawang putihnya jadi ini bawang putihnya itu nyusul ya teman-teman saya akan aduk-aduk seperti ini terima kasih buat teman-teman teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mohon dukungannya berupa like, komen, subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya ya teman-teman ini saya aduk terus supaya bawangnya itu mateng ya teman-teman karena ini tadi bawangnya benar-benar saya masukkan ketika butter dan ayam sudah terserap secara sempurna kemudian ini saya akan tambahkan bawang bombaynya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya dan jika dirasa bermanfaat silahkan share banyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki nah ini untuk bawang bombaynya tidak usah terlalu mateng ya teman-teman biar masih crunchy dan rasanya juga masih benar-benar berasa bawang bombaynya sedap ya teman-teman sekali lagi terima kasih semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati